Ke atas Ke atas, hujan Nih bocah main-main nih Wih, hujan Mantap Wuh, mantap hujan, waduh Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Dan klik like Dan berikan komentar kalian setelah menonton video ini Enjoy Oke, kali ini saya akan mereview sebuah pompa air Dimana pompa air ini Kecil bentuknya Dan ini bertegangannya DC 12V Dinyalakan menggunakan Aki Bisa juga menggunakan power supply Tapi saat ini saya menggunakan aki yang sudah dicas Menggunakan solar cell Ini sudah ada di project sebelumnya Ada di video sebelumnya Jadi tegangannya 12V Kemudian untuk mengaktifkan atau menggerakkan motor ini Jadi ini menggunakan listrik gratis dari solar cell yang di charge ke aki Oke, kita langsung review saja Jadi pertama saya akan bahas dari motornya dulu Yang saya gunakan saat ini adalah dari brand Hue Nah ini sudah banyak di review oleh para youtuber Dan memang terbukti Handel juga Tekanannya lumayan tinggi Sampai dengan 100 PSI Tapi jika ingin menggunakan yang di atas spek ini Cari yang pompa Jadi ada dua Ini baru single pump Jadi tenaganya mungkin cukup untuk Penggunaan biasa Tapi jika ingin tekanan yang lebih tinggi Saya sarankan menggunakan yang double pump Jadi motornya ada dua Nah kemudian Saya bahas dari konektornya dulu Saya konektornya adalah Ini dimodifikasi untuk inletnya Ini outlet Nantinya saya ingin menggunakan quick connect semua Nah ini quick connect Jadi quick connect itu adalah Tidak perlu memutar-mutar bau Cukup celok-celok gitu ya Jadi kayak gini Ini juga quick connect Dicabut aja celok-celok lepas Kemudian tinggal dicolokin lagi Gampang banget Ini memudahkan Pemasangan konektor Jadi semuanya masih Ini masih manual dulu Ini diakalin dulu ya Ini inletnya adalah 3x8 Outletnya juga 3x8 juga Tapi ada converternya Disini ke quick connect Jadi semuanya ingin menggunakan quick connect Nah ini selang inletnya sebenarnya bebas Karena ini inlet ini tidak butuh tegangan tinggi Nah ini yang masalah adalah di outletnya Saya menggunakan yang Nah kalian tahulah Ini selang apa nih Nah ini jebol barusan Jadi saya potong Saya sambung lagi Jadi ini jebol ada yang pecah Jadi tidak kuat Tekanan tinggi Saya sarankan untuk menggunakan yang Untuk steam Jadi ada selang yang ada benangnya Jadi saya merekomendasikan Untuk yang khusus steam Yang ada selang benangnya Oke Tapi sementara saya masih menggunakan ini Ini masih bisa digunakan Oke dan ujungnya menggunakan Ada stick gun Stick sprayer Ini panjangnya kurang lebih Berapa ini 60 cm atau kalau misalkan 60 cm-an Cukup panjang Saya nyari memang Setengah yang lebih panjang Beda di pasaran Biasanya yang dijual di pasaran Sekitar 20 cm Sama dengan 35 cm-an Itu pendek Biasanya segini Ya Saya nyari yang lebih panjangnya lagi Dua kali lipat Ini sekitar 60 cm-an Memang bedanya ada di tenaga Sama pancarannya nanti Oke kita langsung saya coba Dan sebelum dicoba ini juga sama ya Saya modifikasi Ini ke quick connect Jadi tinggal dilepaskan aja Nah disini kalian harus pahami Karena ketika kalian membeli ini Kadang-kadang sudah ada navelnya Ada juga yang belum Jadi dipastikan dulu Ini navelnya ada tidak Pada saat pembelian Karena kalau tidak ada harus membeli lagi sendiri Dan itu cukup repot Ini ukurannya adalah 3 per 8 Eh sorry Ini adalah ukurannya 1 per 4 1 per 4 ini Oke ya Ini drat Yang dibutuhkan drat luar Oke langsung kita coba saja Pertama kita buka keran dulu Oke keran full Kemudian Kita colokkan catu dayanya Ke Saya sudah buat juga konektor di bawah Nah ini khusus memang untuk Digunakan pompa Ini tinggal dinyalakan aja ya Di truck Nah itu langsung Langsung nyala Pompanya Oke Nah oke Sudah Nah pompa nya langsung nyala Tapi kalau misalkan sudah penuh tekanannya Maka dia akan cut off sendiri Di 100 PSI Oke langsung kita aktifkan ini aja Nah Ini tinggal diputar Sorry ini bagaimana pegangnya ya Sorry 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 Sudah kita nyalakan Lihat Ini semprotannya Ini belum diputar full Sorry Nah Nah ini dia Pus Mantap lah Ya Kelihatan gak Mana nih Kelihatan Nah disini nih Ini panjang ya Oke Jadi saya sengaja memang dibuat untuk membereskan Loster ini Ini banyak debu sekali Jadi tinggal semprot gini aja Udah bersih Langsung ini udah dibersihkan sebagian Oke Ini juga rekomendasi buat kalian yang ingin mencuci motor Secara Apa Mendiri di rumah Ini bisa jadi alternatif Dan memang ini harganya cukup murah Untuk pompa ini Ini pompa ini ada di sekitaran Antara 100 ribuan lah ya Kurang lebih Kemudian bersama aksesorisnya Mungkin akan nyampe di sekitar angka 200 ribuan Ya Pokoknya di angka segituan aja Dan ini cukup worth it Ketika kalian punya ini Di rumah Untuk bisa nyiram tanaman Untuk membersihkan kotoran-kotoran di jendela Di motor dan sebagainya Bisa juga diubin kayak gini Ini Kalau misalkan kotoran dari sini Disemprot aja langsung Ke atas Ke atas Ke atas Ke atas Hujan Ini bocah main-main Ini Wih Hujan Mantap Mantap hujan Aduh Ini Bagus ya Kenceng ya Lumayan Ini bisa diatur Bisa Spray hujan seperti ini Atau Lebih pancaran Lebih jauh Kita lihat Jauh ini Nyampe tuh Nyampe Tanaman ya Nyampe dinding tuh Nyampe nih Mantap sekali nih Pokoknya just banget dah Ini rekomendasi buat kalian Yang ingin Mencari Steam Murah meriah Dan cukup memenuhi kebutuhan kalian di rumah Ini memang Sengaja untuk membersihkan Kloster saya nih Karena posisinya Di pinggir jalan Dan warna putih Jadi Debunya Wuh Gampang sekali Nempel Ya Jadi cukup seperti ini Langsung ya Jauh bersih Oke Dan Listriknya itu Kalau saya sih gratis Karena Dari sini Dari panel surya Ya Panel surya ini Sudah saya bahas Di video sebelumnya Ada linknya di atas Oke Dan di dalamnya ada aki Dan ini untuk mengaktifkan Motor ini Ini kalau saya tutup Ininya mati otomatis ya Tapi kalau saya buka Oke Kalau saya buka Mau nyala Tutup Otomatis mati Oh gitu Jadi Ditinggalkan aman nih Oke Paling sampai sini dulu Review nya Jadi Saya merekomendasikan buat kalian Dari brand ini Hati-hati juga Di pasaran itu banyak Brand-brand yang Apa Yang katanya bagus Tekannya tinggi Tapi faktanya Loyok banget ya Salah satunya brand ini Saya merekomendasikan Dan Dan masih banyak juga Brand-brand yang lain Lebih bagus Dan tentunya Pasti harganya lebih mahal Oke Thank you sudah menonton Sampai sini Nantikan di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih